Padahal kau tahu keadaannya kau bukan langkahku Indonesian Idol 2020 dan Indonesian Idol 2021 merupakan acem kompetisi yang diadakan dengan sistem online Pada awalnya Indonesian Idol menyaring peserta dengan sistem online dimana para peserta mengirim nanyiannya melalui media sosial ataupun platform yang berbasis online Suka dan duka mulai berdatangan Namun siapa sangka ada seorang gadis dari Solo yang berhasil memikat kelima juri di Indonesian Idol Orang itu bernama Woromustiko Siwi Woromustiko Siwi lahir di Semarang pada tanggal 29 Agustus 2002 Woromustiko Siwi atau biasa yang lebih dikenal dengan nama Woromustiko merupakan anak sulung dari dua bersaudara dan berusia 18 tahun Woromustiko dari kecil hingga remaja tinggal di Solo Hal ini yang membuat Woromustiko menyukai seni tradisional seperti dalang dan juga nyinden Pada usia 18 tahun Woromustiko sedang menempuh pendidikan di ISI Surakarta atau singkatan dari Institut Seni Indonesia Woromustiko Siwi mempunyai arti nama Dimana kata Woromustiko berarti perempuan Sedangkan Woromustiko mempunyai arti sebagai batu ajaib yang mempunyai sifat berani dan juga cerdas Sedangkan kata Siwi mempunyai arti anak yang mempunyai sifat sebagai karisma Arti nama dari Woromustiko Siwi merupakan perempuan yang berani dan cerdas serta berkarisma Kata Woromustiko Siwi tujuan ikut Indonesian Idol adalah saya ingin mengajak semua orang bisa menikmati dan juga mencintai musik tradisional Syukur-syukur kalau mau belajar juga Jangan sampai nanti kita belajar wayang ataupun dalam ataupun musik tradisional dari negeri orang lain Sifat saya di Indonesian Idol pengen membantahkan opini yang anggap mungkin kesenian tradisi itu kesenian yang kuno itu menurutku tidak benar sih karena di luar negeri kesenian kita sangat diagung-agungkan kalau di negerinya sendiri sampai enggak itu menurutku wah menyedihkan ya Berikut adalah 5 fakta mengenai Woromustiko Yang pertama bakatnya timbul karena paksaan Kakek dari Woromustiko merupakan dalang kondang serta buyutnya merupakan seniman kraton kasunangan Waktu kecil Woromustiko sering dicokoki atau di dalam bahasa Indonesia kata dicokoki adalah diasut maupun dipaksa sehingga waktu kecil Woromustiko diasut maupun dipaksa untuk belajar seni tradisional seperti dalang nyinden serta tarian namun pada akhirnya Woromustiko menyukai musik tradisional serta timbul potensi ataupun bakat dari dalam Woromustiko Yang kedua Kakak kelasnya Leodra Genting Bakat yang sudah timbul dari kecil membuat Woromustiko berhasil bergabung dengan komposer Erwin Gutawa serta Gita Gutawa pada saat usia 9 tahun yaitu pada tahun 2011 sedangkan pada saat usia 11 tahun di tahun 2013 Woromustiko mengikuti konser di atas rata-rata generasi yang pertama sedangkan Leodra Genting ataupun pemenang dari Indonesian Idol di tahun 2019 dan 2020 mengikuti konser di atas rata-rata pada generasi yang kedua lalu apakah kedua anak didi dari Erwin Gutawa dan juga Gita Gutawa akan bernasib sama mungkinkah Woromustiko berhasil mendapatkan juara pertama di Indonesian Idol di tahun 2020 dan di tahun 2021 mari kita lihat sama-sama yang ketiga suka belajar hal yang baru nama adalah doa hal ini yang terjadi juga atas Woromustiko Woromustiko suka mengeksplore diri ataupun belajar hal yang baru hal ini membuat Woromustiko menyukai musik di berbagai macam dunia seperti musik Korea maupun India di lain pihak Woromustiko juga berani menerima tantangan dari juri Indonesian Idol untuk belajar musik yang berjenre pop ataupun keluar dari sonanya menyamai aku ada pertanyaan Woromustiko maukah kamu beri nyanyi dengan cara pop itu menjadi pertanyaan hal ini ia berhasil buktikan saat eliminasi pertama dimana Woromustiko berhasil membawakan lagu dengan berbahasa Perancis Yang keempat Rehat dari kuliah Keinginan untuk mengeksplore diri yang kuat membuat Woromustiko memutuskan untuk GAP Year ataupun cukti kuliah GAP Year ini terjadi akibat adanya wabah dunia yang melanda pada tahun 2020 sehingga Woromustiko memutuskan untuk mengisi kekosongan itu Woromustiko mengikuti Indonesian Idol dan pada akhirnya ia berhasil membuktikan dengan mendapatkan Golden Ticket Yang kelima Prestasi yang berhasil ia capa Pada saat usia 9 tahun pada tahun 2011 Woromustiko berhasil mendapatkan 4 prestasi seperti contohnya juara pertama Macapat Perseni Sekolah Dasar di tingkat Provinsi Jawa Tengah pada saat usia 10 tahun yaitu pada tahun 2012 Woromustiko mendapatkan 3 prestasi yaitu pada salah satu contohnya adalah juara pertama Daleng Boca di tingkat nasional di UNJ Yogyakarta Sedangkan pada saat usia 11 tahun di tahun 2013 Woromustiko berhasil mendapatkan 9 prestasi seperti salah satunya adalah menjadi penyanyi di acara kenegaraan di istana negara dan juga mengikuti konser di atas rata-rata generasi pertama Lalu Lalu pada saat usia 12 tahun di tahun 2014 Woromustiko mendapatkan 1 prestasi yaitu Woromustiko mendapatkan AMI Award artis penyanyi solot wanita terbaik di bidang lagu anak-anak Sedangkan saat usia 13 tahun di tahun 2015 Woromustiko mendapatkan 2 prestasi seperti salah satunya adalah juara pertama dalam remaja di tingkat nasional di UNJ Yogyakarta Sedangkan pada saat usia 14 tahun di tahun 2016 Woromustiko mendapatkan 3 prestasi yaitu juara pertama dalam boja di tingkat nasional Pada saat usia 15 tahun di tahun 2017 Woromustiko mendapatkan 3 prestasi seperti salah satu contohnya adalah Woromustiko mendapatkan penghargaan anugerah kebudayaan pada tahun 2017 dengan kategori anak dan juga remaja dari kementerian pendidikan dan juga kebudayaan Republik Indonesia atau biasa disebut sebagai penghargaan maestro seni tradisi 2017 Demikian informasi mengenai Woromustiko Siwi See you in the next time and God bless you Terima kasih Terima kasih.